Yo halo semuanya, ya kali ini mungkin videonya bakalan agak berbeda ya karena saya ngomongnya ini juga secara spontan tanpa script karena saya ingin sedikit ngebahas tentang film Shin Ultraman aja ya kawan-kawan pastinya udah tau ya kalau film ini salah satu film Ultraman yang bakalan tayang bentar lagi cuman belum jelas kapan ya untuk infonya sebenernya juga udah lama ya dari 2019 kalau gak salah cuman sampe sekarang belum tayang dan kali ini saya ingin sedikit ngebahas beberapa poin lah tentang film ini yang menurut saya sangat layak untuk dinantikan ya terutama untuk kawan-kawan yang fans Ultraman atau Godzilla yang mana pihak produksi di film ini tuh ada hubungannya dengan dua film tersebut dan beberapa poin yang ingin saya bahas disini mungkin ada tiga ya yaitu pihak produksi terus tagline sama harapannya buat film ini dan kalau ada kesalahan informasi kawan-kawan koreksi aja ya di bawah karena ini baru pertama kali saya bikin video langsung spontan ngomong ya jadi mohon maklum lah kalau ada kesalahan atau berdepotan kalau ngomongnya ya langsung aja kita membahas yang pertama ini tentang pihak produksinya ya yang pertama ini tentang company-nya ya kayak perusahaan produksinya gitu lah jadi film ini bakalan diproduksi sama tiga company sekaligus yaitu Toho, Subraya, sama Kara ya Subraya kita tau lah dia pemilik Ultraman dan bisa dibilang ini memang filmnya Subraya ya cuman dia bekerjasama dengan company lain untuk membuat scene Ultraman ini dan yang kedua ini pastinya Toho udah kawan-kawan pastinya udah tau lah ya apalagi buat yang fans Godzilla Toho ini pasti gak asing lagi lah yang bisa dibilang mereka berdua ini dua company perfilman Jepang yang udah sangat terkenal ya dan itu menjadi salah satu alasan menurut saya ya kalau film ini sangat layak untuk dinantikan gitu dua company besar bikin bekerjasama bikin film pastinya kemungkinan bagusnya sangat besar gitu dan yang ketiga ini adalah Kara ya mungkin ini kayak dan kalau kita lihat Kara ini adalah perusahaan produksi yang dibikin sama Hideaki Anno film-filmnya yang terkenal mungkin kayak Evangelion gitu ya kawan-kawan ada yang nonton gak? kalau saya sih jujur gak nonton ya cuma kayaknya ini anime terkenal sih dan kalau ngeliat bekerjasama sama dua company tadi harusnya sangat bagus ya yang sejujurnya ini adalah dua orang yang berperan penting dalam pembautan film ini ya yaitu Shinji Higuji dan ditulis oleh Hideaki Anno pastinya kawan-kawan udah tau ya kalau mereka berdua ini juga pernah terlipat dalam satu film sebelumnya yaitu Shin Godzilla yang konsepnya bakalan mirip atau sama kayak Shin Ultraman gitu ya kalau dilihat dari katanya Shin ini bisa diartikan dengan kata New ya New Godzilla atau New Ultraman dan buat kawan-kawan yang udah nonton Shin Godzilla pastinya udah tau lah gimana epicnya film itu bahkan kalau gak salah Shin Godzilla ini dapat penghargaan juga ya sebagai film terbaik di Jepang waktu itu koreksi kalau salah ya itu mengartikan kalau mereka berdua ini emang udah patent lah untuk bikin film dan itu jadikan Shin Ultraman ini sangat layak untuk kita nantikan ya bahkan gak hanya Shin Godzilla dan Shin Ultraman ada Shin Kamerader juga yang sutradaranya juga Hideaki Anno ya jadi dia terlibat dalam tiga film Shin ini lah yang pastinya bakalan kayaknya hafesnya sangat bagus ya untuk tayangnya juga tahun 2023 masih lama emang kayaknya bakalan tayang Shin Ultraman dulu deh awalnya dijawakan akan dirilis ke bioskop Jepang pada musim panas 2021 cuman gitu enggak ya bahkan sampai sekarang katanya proses produksinya itu belum selesai ya kita nantikan aja lah mengingat pihak produksinya itu yang sangat sangat patent ya kita tunggu aja hasil kerja keras mereka yang sejujurnya kita bahas ini tentang mungkin harapan untuk film ini ya dan yang jadi patokan pastinya film sebelumnya yaitu Shin Godzilla yang bisa duang dua film ini agak ada kemiripan gitu lah yang pertama yang mungkin gak hanya saya harapkan ya ini adalah kesan realistisnya buat yang udah nonton Shin Godzilla pastinya udah tau ya kalau film ini tuh sangat berbeda dengan film Godzilla yang sebelumnya ya mungkin di film-film sebelumnya kesan fiksinya itu masih terasa gitu lah yang untuk beberapa orang mungkin kayak agak kekanakan-kanakan gitu ya ada beberapa hal yang agak gak sesuai dengan kenyataan gitu contohnya ini lebih realistis gitu lah kalau misalnya ada monster kayak Godzilla muncul di dunia nyata ya dan kejadian ini tuh di film kan gitu yang mana di film Shin Godzilla itu bener-bener sangat bagus ya permainan politik sama cara-cara mereka ngatasin Godzilla gitu bener-bener sangat sangat realist sama kenyataan gitu lah gak dibuat-buat kayak visi gitu ya pastinya itu yang kita harapkan juga di film Shin Ultraman ya karena itu juga mungkin peran manusianya sangat berperan penting ya di film ini ya maksudnya begitu harapan saya lebih banyakin ke porsi Ultramannya juga lah karena bosen juga jujur aja kalau terlalu fokus ke manusia gitu ya mungkin bisa dibagi dengan porsi yang pas gitu lah untuk di teasernya juga udah kelihatan ya kalau film ini memang bakalan ngebawa kesan realistis ya dimana pasukan tempurnya itu adalah militer gak ada lagi tim-tim super yang pake senjata canggih gitu yang selanjutnya adalah kesan darknya ya atau kesan gelapnya dan ini masih ada hubungannya dengan kesan realistis tadi ya bisa dibilang mereka berhubungan lah berhubung ini adalah film Shin Ultraman pastinya kita harapinya berbeda dengan film-film Ultraman pada umumnya ya ya mungkin target pasarnya itu lebih ke anak-anak gitu karena itu kawan-kawan pastinya sadar ya kalau di film-film Ultraman pasti ada kayak pesan-pesan moral gitu lah yang ditujukan pada anak-anak mungkin dan pastinya di film Shin Ultraman ini gak bakal ada kayak gitu ya nah ini jatuhnya sangat bagus ya buat kita selaku penonton dewasa yang sebenernya udah gak terlalu mementingkan pesan-pesan moral dalam film gitu lah karena itu kayaknya untuk kesan darknya bener-bener harus ditekan sih berhubung timeline di film ini adalah apakah Ultraman ini bener-bener memihak pada manusia gitu yang mana kita tahu Ultraman ini kan memang alien kan dia bukan berasal dari bumi yang pastinya motif-motif aslinya belum diketahui gitu lah dan mungkin juga bumi atau manusia menerima gitu aja alien datang ke bumi tiba-tiba dan malah memihak pada manusia gitu ya emang kalau film-film Ultraman seris pada umumnya ya bakalan diterima aja dan itu malah jatuhnya gak realistis ya kembali lagi ya di film ini yang ditekankan adalah kesana realistisnya ya mungkin gitu aja ya yang bisa saya bahas sedikit tentang scene Ultraman ini terima kasih buat yang udah nonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati sub indo by broth3rmax